Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everybody How are you today? Today we're going to continue our study On what are ears used for Dan ini pembelajaran kita terakhir di bab ini ya Tugas hari ini adalah Kapotensi Chase Chapter 2 Yang bagian 2, bagian 3 Dan juga remedial Bapak akan jelaskan satu-satu tugasnya seperti apa Yang pertama itu Kompetensi Chase Chapter 2 Yang bagian 2 itu kalian Tinggal kasih garis Sambung garis Yang dari kiri ke kanan Jadi terjemahannya Chose itu apa Lalu tinggal tarik garis Dan kalian bisa cari jawabannya di halaman sebelumnya Lalu tugas yang kedua bagian ketiga Yang Chase Chapter 2 Yang bagian 3 Soalnya ada 1 sampai 5 Kalian tulis saja di LKS Disitu muat kalau disitu di bawah Soalnya itu bisa kalian tulis Oke, Bapak akan jelaskan satu-satu Seperti kalian lihat Sini ada contoh Tubuh laki-laki Nomor 1 Mention 3 parts of torso Sebutkan 3 bagian Anggota badan Oke, torso itu adalah dari sini Torso Torso itu dari leher Sampai ke perut Itu torso Jadi sekalian sebutkan 3 bahasa Inggrisnya Yang ada di bagian Badan situ Jadi ingat torso itu Adalah bagian badan Dari leher sampai perut Jadi sebutkan 3 anggota tubuh Yang dari situ ya Lalu lanjut Nomor 2 Mention 3 parts of head 3 bagian Anggota tubuh Dari kepala Jadi ini kepala Kalian sebutkan 3 saja Anggota tubuh Yang ada di kepala kalian Lalu Nomor 3 What are eyes used for? Apa gunanya mata? Nomor 4 Mention 3 parts of limbs Sebutkan 3 bagian Anggota tubuh Yang mempunyai cabang Anggota tubuh yang mempunyai cabang Contohnya adalah Ini Yang punya cabang ini Ini cabang Ini juga cabang Kalau kalian lihat ini ya Bapak kasih petunjuk Ini cabang Lalu ini juga cabang Ini cabang Oke Anggota tubuh yang bercabang Tuliskan 3 Lalu nomor 5 How many fingers do you have? Fingers itu artinya jari tangan Jadi Kalian punya jari tangan ini ada berapa? Oke Yang jelas bukan 2 ya Kalau 2 itu hands 2 tangan Kalau fingers itu artinya jari Berapa jari tangan yang kalian punya? Lalu tugas yang terakhir Remedial Kalian Tinggal Beri tanda Lingkaran Ke masing-masing Anggota tubuh ini Dalam bahasa inggris Nah Kalian lihat disini Bapak Beri tanda Warna Karena Di buku bapak ada jawabannya Jadi bapak Beri warna disitu Ditutupin Jadi situ Di bawahnya Anggota tubuh Masa inggris itu Ada namanya Jawaban-jawabannya Dari A sampai C Kalian tinggal pilih saja Sesuai dengan gambar Oke Jadi tugasnya ya Bapak tunggu sampai jam 8 Sampai Selesai semua Lalu kirim ke Bapak Ke WA Oke I think that's it And thank you very much Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video